Ya gak usah main Charlie-Charlie atau Mali-Mangi, gak usah penasaran. Ini adalah biang masalah si sosok itu dateng. Jadi maksudnya ini dibaca sama anak itu, lalu praktekin. Berarti diisi buku ini ada mantra. Ada mantra dan ada tata caranya. Sosok yang keluar ini raja dari semuanya. Yang keluar dari portal itu raja dari semuanya. Yang mereka panggil itu rajanya gitu loh. Lupa, gue lupa. Ya Allah lupa, gue lupa, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horror. Ya teman-teman semua pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini. Lagi dan lagi gue tidak akan membuahkan sebuah cerita. Dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horror. Nah disamping gue udah ada Bang Runan. Aduh Bang. Sorry, keringetan gue langsung manusia dingin. Kenapa itu Bang? Ada yang gak enak disini. Oh ada yang enak, tapi ditinggalin dulu yang gak enak. Gimana ya Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik dan terima kasih sudah diundang sini. Udah lama padahal ya? Udah lama banget kita konten-konten kan? 2021 ya? 2021. Dua tahun silam, tapi kita sering konten-konten kan gitu kan. Oke. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Oke Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Oke Bang, kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ngajar. Ngajar. Ngajar apa nih dalam hal apa nih? Ya bukan hal gaib lah. Akhirnya udah tahun nih kalau gue mau ngara ke situ. Ngajar SD. Ngajar SD. Ngajar SD itu dijawab duluan. Ngajar SD dari 2020. Pelajaran apa nih? Olahraga. Olahraga. Oh biasanya guru-olahraga tuh guru yang paling favorit tuh Bang. Banget. Iya kan? Paling favorit banget lah teman-teman semua. Oke Bang, pada video kali ini Bang, Abang Runan ingin menceritakan kejadian ini saat dimana nih Bang? Di sekolah, tapi nanti ada bukti dan videonya. Tolong disamarin semua ya. Kalau bisa suara-suara videonya dibikin chipmang. Oke dibikin kayak borak gitu ya. Karena ini masih aktif. Oh. Sekolahnya masih aktif. Masih aktif? Iya yang gue ngajar sekarang. Oke ada dokumentasinya berarti dalam bentuk foto atau video? Video ada, foto ada. Video ada, foto ada. Foto ada? Ada. Nah berarti ngalamin kejadian apa tuh Bang? Sampai ada bukti video kayak gitu tuh Bang? Intinya tuh Bang. Akibat main jelangkung. Oke. Nah jelangkung atau nggak? Jelangkung gitu ya. Itu di sekolahan Bang? Di sekolahan. Nggak malam-malam atau gimana? Siang. Siang? Dilakukan oleh anak-anak. Wih. Kejadian itu udah lama? Tahun berapa kisaran? 2021 bulan November. 2021 bulan November. Oke oke mungkin tahan dulu kali Bang ini. Gue juga sebenernya masih banyak paham pertanyaan tapi nanti aja ketika Bang Run and Dua selesai bercerita. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horror segera dimulai. Aduh. Apa itu? Sampai jumpa. Kejadiannya di tahun 2021 bulan November antara hari Rabu atau hari Kamis gitu kan. Jadi bermula sekitar tahun 2021 di bulan Januari atau Februari. Saya kan masih ini sebelum saya ngajar ya. Saya kan masih sama teman yang kenalah siapa pasti gitu kan. Bersama buat channel. Sebetulnya adik-adik saya di Ipar kepala sekolah di sekolah ini. Oke. Dia udah ngasih tau om sekolahan lagi butuh guru olahraga nih. Guru olahraga yang lama sudah diangkat jadi PNS. Otomatis dioper sekolahannya negeri. Kita kan swasta. Mau gak om? Mau. Tapi kan saya bilang belum lulus nih kuliah gimana? Gak apa-apa gitu. Bukan belum lulus sih memang. Oke. Tapi ya yang pada akhirnya. Udahlah. Saya itu bikin channel ini dulu gitu. Bikin channel ini ke kota mana? Kota Sumarang. Selama satu bulan. Itu bulan apa? Maret kalau gak salah ya. Puasa Maret ya? Puasa... 2021. 2021 April. Maret April ya? Maret April. Maret April ya. Jadi bulan Maret. Saya berangkat sebelum puasa. Dengan ini. Ngejar tayang selama 60 video. Dalam satu bulan. Banyak bang itu bang? Satu hari kita harus 5 video. Oh iya. Dan ke tempat-tempat yang gila gitu. Di kota Sumarang. Sumarang the best emang. Sampai ada penampakan yang udah dilihat kan. Iya. Seperti apa sosok kuntil anak kayak gimana. Disitu pulang. Pas pulang. Puasa dulu. Pertangan puasa. Kalau gak salah saya masuk. Ngajar disitu. Pas ngajar padahal ini lagi puasa ya. Interview sama kepala sekolah. Jadi disitu ada 2 kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang pelaksana. Ada yang Ari Ipar. Gak usah diperpanjang lah. Pokoknya ada 2 kepala sekolah. Awal pertama interviewnya di rumah kepala sekolah nih. Kepala sekolah yang pelaksana gitu kan. Interview kedua di kantor sekolahan. Nah di kantor sekolah ini. Pas lagi ngobrol kayak gini. Tiba-tiba seperti ada yang. Sini dong gitu. Suara perempuan. Siapa dalam hati. Sini gitu kan. Ntar dulu. Tapi dalam hati itu pengen nengok terus ke belakang. Lurus ke tangga. Lihat di bawah tangga ada apa gitu kan. Setelah interview. Saya kan gak langsung ngajar gitu besoknya. Besoknya saya penasaran nih. Memang sekolah ini setiap pagi itu. Pembiasaan sholat duha. Ngaji tahsin. Tahsin tuh kayak ikro gitu ya. Cuma versinya tahsin. Yang kedua. Hapalan jus ama. Jadi setelah semua itu. Hapalan jus ama. Tahsin dan ngaji. Saya penasaran dong. Siapa yang manggil gue nih. Ternyata betul. Di bawah tangga ada. Kayak ruangan kecil lah. Sekitar 2 meter x 5 meter gitu. Itu untuk ruang TU. Sampingnya toilet. Kebayang, kebayang. Dan gak dipakai. Dipakai untuk gudang. Oke. Tau gak kalau TU ada kaca. Ada space buji ini yang buat. Naruh bayaran atau ngomong gitu. Lagi mau mendekat lewat pintu. Jadi kan. Posisinya. Nanti. Ada fotonya ya. Tangga. Bawah tangga. Eh samping tangga. Bawah tangganya gudang. Gudang kecil. Samping tangga ini ya. Yang ruang TU gak jadi. Akhirnya jadi gudang alat-alat. Kalau yang di bawah itu gudang. Bener-bener gudang kotor gitu loh. Gudang alat-alat kayak drum band. Naruh-naruh. Bangku-bangku gitu kan. Disitu dari sela-sela yang. Ketutup. Yang ada. Buat naruh bayaran gitu. Kayak ada muka gini. Lihat. Cewek. Oh lo disitu. Sambil ajak bercanda. Salam kenal ya. Saya baru disini gitu kan. Gini doang. Gitu. Waktu itu saya langsung jadi wali kelas. Kelas tiga. Ngajar olahraga plus jadi wali kelas kelas tiga. Masuk kelas. Masuk ke kelas. Enak tuh. Biasa. Santai. Nyaman. Tiba-tiba. Seperti ada tarikan lagi. Turun. Ke belakang. Belakang mana gitu kan. Gue lagi ngajar gitu. Ya nanti aja gitu kan. Pasti jam istirahat sekitar jam. Dulu istirahatnya jam 9.20. Sekarang setengah 10. 9.20. Istirahat. Ikuti nih. Ke arah belakang. Tapi awalnya gak ke belakang dulu. Lewat tangga yang tadi. Ruang TU yang gak kepake. Lurus. Belok kanan. Ada gang kecil ternyata. Gang kecil itu. Buat taruh apa sih. Hexosnya AC. Oh. Outdoornya ya. Outdoor. Dan dari outdoor itu lurus. Kayak ada bangunan. Dikelilingin. Di pager beton. Tapi kalau kita ngelengok. Melongok segini. Kelihatan tuh. Tapi gue gak berani. Melongok. Cuma dalam hati penasaran. Lihat. Lihat. Lihat gitu. Dan si suara ini suara laki-laki ya. Ayo sini. Ayo sini. Sini gitu loh. Gak. Gak mau gue. Cuma cukup tau. Oh ada. Ternyata ada ini disini gitu kan. Yang akhirnya sampai sekarang. Si gang ini dan blower AC ini tempat. Gue jemur baju kalau lagi keringetan. Gantung. Kan cukup kering. Oh. Seluruh raga gitu ya. Iya. Oke oke. Kejadian bermula pertama. Salam perkenalan. Ketika gue lagi jemur baju di blower AC. Ada suara laki-laki. Hai. Tapi gue gak mau nyebutin. Sengaja gak mau nengok juga. Dalam hati tau nih. Jebakan gitu kan. Hari berikutnya. Eh. Gitu kan. Sengaja gue gak ngikutin gitu. Gak. Gak. Walaupun lurus begini tapi. Posisi gak lurus begini. Ngunduk gitu kan. Hari keberapa gue lengah. Karena capek. Dia gak high lagi. Nan. Gitu. Gue langsung. Iya. Lupa gue lupa. Ya Allah lupa gue lupa lupa. Tiba-tiba kayak ada suara. Gitu. Kayak ketawa gitu ya. Itu jam. Gue selesai ngajar jam 9. Gitu kan. Oh oke. Sebelum diserah. Hai. Hey. Tato. Nan. Ya orang kalau dipanggilnya mah langsung dong. Yah. Gue nengok. Tapi gak ada. Gak ada. Cuma ngeliat-ngeliat pohon. Pohon besar gitu kan. Langsung gini. Gitu kan. Gue langsung. Lupa gue lupa 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 lupa. Buru-buru jalan. Hari berikutnya penasaran dong. Ada apa sih. Masa sih gue secemen ini. Gitu kan. Ternyata setelah gue longok. Itu pulbus. Pulbis. Pulbis. Di ujung sana. Ada ambulan bekas yang udah gak dipakai. Ambulan untuk orang-orang komplek. Kalau sakit. Jenazah. Dibawa. Ada pohon beringin. Ada pohon asam. Sosok itu. Laki-laki itu. Tapi laki-laki biasa ya. Kalau yang genderwo itu di pohon asam. Oh. Itu yang manggil. Yang aja kenalan. Tapi. Saya gak mau. Bener-bener pure ngeliat. Udah cukup aja suara gitu kan. Ngolongok. Oh. Kamu disini. Udah salam kenal ya. Nengok. Waduh. Nanti kalau fotonya masih tersimpan. Saya kirim foto ambulan bekas. Kasnya ya. Boleh. Nanya ke ibu kantin. Mbak. Itu ambulan masih dipakai gak? Udah gak bisa kan. Udah ada yang baru. Gitu. Lu itu. Ya biarin aja disitu. Udah. Kejadian kedua. Di sekolah gue kan ada beberapa instasi ya. Ada TK. Ada pengajian. Ada gue SD. Anak TK ini mau perpisahan. Guru TK tau kan. Ada lakinya gak? Guru TK gak ada lakinya kan. Cewek semua. Minta tolong lah. Kebetulan di SD ini. Yang laki cuma gue doang satu. Oh. Oke. Lapan orang cewek semua. TU ada laki. Sudah berumur lah. Resign. Ini doang laki. Pak. Bantuin saya ya. Masang tenda. Kebetulan kan. Kepala sekolah TK ini. Minta bantuan untuk penyewaan tenda. Punya teman kenalan. Penyewaan tenda. Harganya juga sesuai lah sama. Ini. Jadi tendanya ini dipasang di lapangan. Lapangan kan ada. Tiang bendera tuh buat upacara. Kita miskomunikasi. Gue miskomunikasi sama kepala sekolahnya. Saya juga miskomunikasi sama tukang tendanya. Tukang tendanya udah tanya nih. Pak. Tiang bendera mau dicabut gak? Biar tendanya bisa mepet gitu. Gak usah deh ribet. Masangnya lagi. Saya mau bantuin. Kan gue sendirian. Gak usah pak. Gak taunya. Ini kenapa gak dicabut? Walah. Yang pada akhirnya tenda tuh. Gak mepet sama. Jadi kalau lantai dua. Kan ada pembatas begini ya. Pembatas beton. Gak nempel sama pembatas beton. Kehalang sama tiang bendera. Otomatis. Setelah-setelah balak on lantai dua kelihatan dong. Kita beres-beres dari abis khas. Abis asar sampai jam 11. Kejadian bermula jam 9 lewat. Itu cewek semua. Nyusun bangku. Masangin sarung bangku. Ngompak balon. Pas lagi nyusun bangku. Hati udah gak enak nih. Siapa di atas yang merhatiin mulu ya. Padahal gak ada orang. Orang di bawah semua. Tapi. Di hati bicara nih. Lihat ke atas. Lihat ke atas gitu. No. Enggak. Gue gak mau. Gue tau itu apaan pasti. Lagi masang lagi. Tiba-tiba kayak di suara. Gitu. Udah dong. Sempat ngomong juga nih. Di hati gini. Ini ibu-ibu pada denger gak ya? Apa cuma gue doang? Ketarik lagi biar. Lihat ke atas. Lihat ke atas gitu kan. Oke. Jalan sedikit. Lihat. Kan balkon. Balkon itu. Pembatasnya besi tuh. Iya. Ada sosok. Cewek. Rambutnya panjang. Putih. Bersih gitu. Gak kayak yang di Semarang. Dekil. Bersih. Rambut terurai. Dia lagi ngeliatin. Ngeliatin kita di bawah. Tapi posisinya. Palanya ke gue terus. Gini terus nih. Palanya gini mulu. Gitu loh. Kenapa nih yang malem-malem. Turun bantuin. Gue gituin kan. Bodoh amat. Sampai gue bilang. Nangis terus. Udah tuh. Jadi sepanjang kita kerja. Sampai jam 11. Nangis dia. Dan tetap posisinya disitu terus. Disitu. Tapi. Ngikutin. Saya pindah. Dia. Palanya. Gitu. Saya jalan dia. Palanya gini. Eh kebayang. Kebayang. Seolah-olah. Dia tahun ini. Siapa yang harus gue incer. Gue tau gitu. Kayak magnet gitu ya. Iya. Jam 11 lewat. Ibu-ibu. Saya pulang ya. Suami saya udah jemput. Saya pulang ya. Anak saya nangis. Tinggal gue sendirian. Masih nangis aja. Lu udah malam. Bukan pulang gitu kan. Acara selesai. Beberapa hari kemudian. Saya baru cerita. Ke ibu-ibu ini. Bu. Mau tanya. Malam ada yang aneh gak? Merinding dikit. Kata dia. Kata ibu-ibu. Gitu kan. Ada apa pak? Emang pada gak tau. Di atas ada apa? Ah pasti juga dia yang ditangga. Ternyata sebelum saya. Mereka udah pada ngel. Udah tau juga ya. Jadi ada satu kejadian. Ada yang cerita. Ada salah satu anak TK. Dia memang sensitif nih anak ini. Jadi memang anak umur 4-5 tahun. Masih sensitif kan. Dia selalu nunjuk. Itu siapa gitu. Di tangga. Waktu masih diantara orang tuanya. Itu siapa mah di tangga gitu. Siapa. Nanya lah orang tuanya ke guru. Ah gak pasti cuma halusinasi. Atau apa gitu kan. Ada satu momen terbukti. Ada anak. Lagi turun. Dicorokin. Jomelin. Kamu sih men. Di tangga bercanda. Enggak gak bercanda. Aku ada yang dorong. Oke oke oke. Tuh. Tapi yang lebih fatalnya ini. Si sosok ini nih. Selama gue ngajar. Dari 2020. 2021. Di 2021 nya. Anak-anak gue ini. Di kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Main. Hal yang mereka. Penasaran. Walaupun apa tuh. Namanya Charlie. Charlie lah. Apa sih. Mary Mary. Apa gitu kan. Kalau tempatnya pas. Sugestinya bagus. Oh tempatnya sih. Terpanggil lah. Belakang. Mobil jenazah. Ambulan. Pohon beringin. Ternyata di depan masjid. Ada pohon asem lagi. Yang lebih besar. Disitu. Awalnya gue gak tau nih. Ini siapa berdiri gitu. Kayak orang pake. Baju. Jawara. But. I don't care. Gue gak peduli. Lo disitu. Disitu aja gitu. Ternyata itu adalah. Ketua dari semuanya. Dan baik. Gue kira. Gue doang yang ngeliat. Temen yang ngunci. Si sosok ini. Sosok. Iblis Jalangkung ini. Yang gak masuk. Sampai sekarang. Masih di tangga. Yang ngunci. Dia. Bilang. Bang. Gue ke pohon asem dulu ya. Soan. Sama yang punya area. Hah. Oh yaudah. Ternyata bukan gue doang yang tau. Ini loh penguasanya. Yang nguasainin area sini. Oh oke. Ibu kantin juga cerita. Waktu masa pandemi. Gue juga ngalamin sih. Waktu masa pandemi. Kan orang gak boleh sholat di masjid ya. Suaminya doang tuh yang sholat. Sholat juhur kalau gak salah. Ajan. Masjid itu masih lockdown. Maaf bukan juhur. Subuh. Subuh sorry. Subuh. Subuh. Masih lockdown. Dia sholat. Tiba-tiba pas lagi assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa? Iya mungkin. Yang ikut salah juga. Oke. Gue ngalamin juga. Belum lama. Jadi kan setiap pagi. Kita tahsin. Kita ngaji. Otomatis butuh. Apa dong? Meja yang buat ngaji yang kecil. Ada di dalam masjid. Kita jadi harus ngambil. Masjid. Setiap hari tuh. Dari pagi. Dari habis subuh. Sampai sebelum juhur. Dikunci. Pas mau juhur baru dibuka. Karena ada kejadian. Beberapa kali. Kotak masjid curi. Oh. Kotak amal ya tuh ya? Kotak amal. Oh oke. Iya. Ini gue inget hari Kamis. Waktu itu. Belum lama. Beberapa bulan yang lalu. Posisi gue memang lagi capek gitu kan. Kurang istirahat. Gue kalau lagi stres tuh bang. Tidur antara jam 2 jam 3. Sedangkan gue. Kalau udah. Alaran tubuh tuh. Sengah lima udah bangun. Buat solat subuh gitu kan. Ditambah lagi sama alaran. Plus kalau ada whatsapp masuk. Ngagetin kan. Iya bener. Menurut gue tadi tuh. Udah gitu udah nih. Bangun setengah lima. Mandi. Solat subuh. Siap-siap berangkat. Setengah enam. Sampai sekolahan jam enam. Anak-anak solat dua jam tujuh. Nah di saat gue solat. Astagfirullahaladzim. Oh. Si yang. Masih yang. Iya. Itu. Shit. Ajak fighting lu. Oke. Ah. Jadi. Pas lagi mau ngambil meja. Posisinya kan di. Tempat sahaf perempuan tuh. Cuma dibatasiin apa sih. Kayak pembatas yang dari kayu jati. Iya. Pas gue lagi ngambil. Udah. Keluar. Gue ngeliat kayak ada. Terserah mau percaya atau enggak. Ada serba putih. Kayak laki-laki. Kayak orang pake baju. Haji gitu kan. Diri di. Tempat imam. Sampai. Mata gue kan minus ya. Minus jauh gitu kan. Oh masih ada yang solat. Baru gue balik badan lagi. Udah enggak ada. Oke. 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 Akhirnya gue cerita ke guru. Agama disitu. Tadi saya abis ngeliat ini-ini disitu. Rejeki pak. Gitu. Daripada ngeliat setan. Oh iya. Itu kan berarti ya. Bisa jadi penunggu masit atau apalah ya. Pokoknya yang positif aja gitu kan. Positifat gitu ya. Iya. Selama hampir beberapa bulan ketika gue masuk di kelas gue. Bahwa ini gue mau emosi aja. Padahal gue sama anak tuh marah juga enggak bisa. Waktu gue ngajar SMP pun gue enggak pernah mukul anak. Semarah-marahnya gue bang. Gue kalau marah sama murid. Gue cuma narik baju gini doang nih. Ayo. Ayo. Maju kamu. Maju. Enggak pernah kayak narik maju. Enggak pernah gue. Sampai-sampai ada alumni yang sekarang. Ya Alhamdulillah lah. Lebih dari gurunya. Jadi ada yang jadi polisi. Sarjana gitu kan. Saya ingat bapak lah. Bapak kan kalau marah di kelas. Kita kayak kucing di tenteng begini gitu. Udah. Jadi setiap masuk kelas nih bawaannya tunggu. Marah. Panas. Sebel gitu. Kalau udah duduk. Di bangku guru. Bawaannya lemes. Ngantuk. Pengen tidur. Sampai-sampai gue dapet teguran. Pak. Bapak kalau tidur. Pas jam istirahat. Jangan di kelas. Ada wali murid yang. Bilang. Aporan. Masa sibuk. Iya. Emang bapak tadi tidur. Gak tau sih capek banget. Gue bilang kan. Pindahlah gue ke ruang lab. Istirahat di sana. Tapi nyampe di sana. Enggak. Gue gak capek. Enggak ngantuk sama sekali. Istirahat selesai. Masuk. Emosi lagi gue bawaannya. Kesel aja. Kalau denger berisik tuh pengen. Gitu kan. Namanya anak-anak kelas 3 ya. Lagi aktif-aktifnya gitu. Diam gue gitu kan. Gue tuh kalau di sekolahan bang. Gak mau dipanggil bapak. Tapi Kak Runan. Jadi gue memposisikan disitu sebagai bapak. Juga sebagai kakak mereka. Biar mereka tuh gak ada gap gitu loh. Tuh. Kenapa sih kak? Hmm. Mar-mar bunga udah lama. Gitu kan. Berisik tau gak kalian. Mau belajar gak? Gue gituin. Dia mau. Nyampe. Duduk lagi. Lemes lagi gue. Lemes. Lemes. Lemesnya sampai. Eh udah apa sih? Tapi giliran keluar dari bangku. Emosi. Mau marah. Cuma ya gak lemes gitu kan. Terus berlanjut. 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 Kejadian. Jadi waktu itu. Dapur kita itu. Masih nyatu sama lab. Jadi kalau mau minum. Dispenser. Gelas. Semua di lab. Gue lagi haus. Ambil air. Sambil jalan. Tiba-tiba. Pintu. Pintu yang mau masuk ke kelas. Di area tangga. Jalan-jalan-jalan sambil minum. Pas. Ngelewat. Di tengah-tengah pintu. Tau kan kalau pintu kayak gini nih. Yang ada dua gitu kan. Dua pintu gede gitu. Yang kebuka. Crack gitu kan. Tiba-tiba pas gue lagi jalan sambil minum. Dari samping ekor mata sebelah kiri. Kelihatan sosok kayak orang pake. Witch. Tau gak sih? Yang penyihir serba hitam semua. Kayak pake mukanya serba hitam semua. Berdiri di tangga. Megang-megang pinggiran tangga. Begini nih. Posisinya ini. Jadi pas gue lagi jalan begini. Megang gelas begini. Gue langsung begini. Gue langsung begini nih. Gue liat lagi. Gue buru-buru jalan. Tapi penasaran. Saat gue liat dengan jelas begini. Gak ada. Tapi kalau dari ekor mata. Ekor mata? Ada dia berdiri. Oh kebayang. Kebayang kan? Kebayang. Nah guru agama yang di tempat lokasi kejadian itu jatuh gitu kan. Gue panggil. Bu, 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 bu. Sini. Sini. Kenapa pak? Sini buruan. Ini saya ngeliat tadi ada sosok. Pertama kali loh saya liat disini. Aneh banget. Ini biasanya ini parah kalau gini nih. Ini ada apa sebenernya gitu. Ntar dulu ah. Gangguannya iseng nih. Gue digangguin terus nih. Sabar coy. Main sana berdua. Duh, dua. Hebat lu, piaraan lu. Asli nih gue. Gue baru kali ini ngadepin dua hewan kayak begini. Jadi gue panggil bu, bu. Sini, sini. Apaan? Saya baru kali ini nih ngeliat sosok kayak begini. Ini jahat biasanya bu. Apaan pak? Kayak pake mukena serba hitam. Jadi ngebongkuk begini nih. Posisinya tuh gak tinggi-tinggi amat. Tau gak sih? Kayak yang begini nih. Di tangga. Yaudah pak. Semoga gue gak ada apa-apa gitu kan. Tapi kalau gue lewat tangga kan. Kalau mau ke kelas selalu lewat tangga. Gak ada. Gak keliatan. Bukan gak ada, gak keliatan. Tapi kalau lagi ke ekor mata. Dia tetap berdiri gini nih stand by. Yang gue aneh kalau gue blek begini. Gue liat blek secara kebuka mata. Gak ada. Tapi kalau ekor mata. Jelas. Jelas banget. Bayang. Oke. Sosoknya digambar oleh temen gue yang sensitif. Dan dia memang penggambar mahluk astral. Udah gue kirim kan? Iya. Bisa dikirim nanti. Oke. Kita tampilin deh kayak gitu. Tampilin seperti apa. Itu bener kayak gitu sosoknya. Dan sosok ini. Kayaknya sosok kedua deh yang pernah gue liat. Sebelumnya gue pernah ngeliat juga. Di tahun. Se... 99 atau 98 gitu ya. Di sebuah gedung yang terkenal kosong. Menara S. Oke. Yang di Jakarta. Tapi ini kan pendek. Kalau yang di Menara S gede. Tinggi. Dua kali lipat dari ini. Tiga kali lipat malahan. Persis. Ininya gitu. Persis plak ketiplek. Tapi kalau yang di Menara S. Bener-bener kayak pake kapucong. Kayak witch. Bener-bener witch. Megang tongkat. Tiga kali lipat lebih dari sosok ini. Dan dia penjaga gerbang untuk mereka masuk. Mau gue ceritain tapi jangan. 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 Belanjut dia di hari berikutnya. Kalau kita ke kelas. Secara mata terbuka. Nggak kelihatan. Ujung mata kelihatan. Hari kedua. Kelihatan tetap. Gue masih tetap marah-marah. Duduk di bangku guru lemes gitu kan. Yang pada akhirnya gue capek gitu. Gue kenapa sih gitu kan. Ada apa gitu. Anak-anak juga. Pak. Eh kak. Karena kok berubah sih. Marah-marah mulu gitu kan. Emang kita punya salah apa sih kak. Nggak suka lagi sama kita. Nggak sayang lagi. Gue sampe. Bentar ya. Sebentar ya. Gue mikir. Apa ini ada hubungannya sama sosok ini. Semenjak ada sosok ini. Yang ada di sekolah itu. Nggak ada sama sekali. Si putih nggak ada. Jawabannya itu? Ada. Cuma ada di luar. Oh. Oke. Bukan di gedungnya ya. Bukan. Oke. Sebelum kejadian. Gue ngeliat sosok ini nih. Yang hitam ini. Ada kejadian lagi. Kepewanakan gue kan. Sekolah TK di bawah ya. Biasalah kalau pulang pasti naik. Nemuin omnya gitu kan. Tiba-tiba pintu kebuka nih. Dari depan ada kepala begini. Kaira. Kaira. Sini masuk. Ngapain ya. Ngintip. Ngintip. Wah. Lo ngerasain suara bergema nggak? Oke. Lagi di. Lagi coba ditembus. Kaira. Ngapain ngintip-ngintip. Masuk sini. Nggak ada pak. Nggak ada orang. Kata murid gue. Itu tadi ada Kaira. Ngintip. Kepewanakan gue namanya Kaira kan. Ngintip. Nggak ada pak. Gue turun nih. Kepewanakan gue lagi jajan di kantin. Dikantin. Dan itu di bawah? Di bawah. Siang loh itu. Oke. Kejadian selanjutnya. Ternyata di kelas 4. Ada yang sensitif. Perempuan. Dia bilang pak. Nggak mau masuk kelas. Takut. Emang kenapa? Ada suara nangis gitu. Kayak gimana? Kayak dari samping. Kebetulan kan kelas 4 tuh. My pet mojok. Nggak jauh. Beberapa meter kemudian. Full beast yang ada. Mobilnya. Mobil ambulan itu. Itu. Betul. Ada suara cewek nangis pak. Terus saya juga kayak ngeliat anak kecil hari larian. Apa itu anak kecil yang ngintip-ngintip gitu kan? Oke. Paham. Paham nih. Relate kan? Iya relate maksudnya. Betul-betul. Pertama. Murid gue ngeliat. Kedua gue yang ditunjukin. Iya. Sampai gue mikir. Ada apa ini sekolahan nih? Gue jadi separah ini gitu. Ada suatu kejadian. Gue dateng selalu pagi. Dateng pagi pulang telat. Itu gue. Kalau yang lain kan biasa dateng telat pulang pagi. Pagi. Pulang cepat deh. Masuk jam 7 nih. Gue setengah jam 6 kurang 15 udah sekolahan. Biasa mantau. Jadi memang menurut gue rada-rada unik bang Umang. Saat pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika pelajaran mengarang. Oh udah ya. Oke. Ngarang bebas. Silahkan terserah. Ada satu siswa nih. Eh dua deh. Satu lagi namanya M1A. Yang A cewek. M laki-laki. Mereka unik-unik semua nih emang. Anak-anak unik semuanya. Si A ngarang. Judulnya hantu lato-lato. Hantu lato-lato. Sampai heboh di Instagram. Murid lu tuh unik semuanya. Ya iyalah gurunya gue. Hantu lato-lato. Jadi gini. Pada tengah malam aku mendengar suara bunyi. Adalah. Mas belum gue hapus bunyi. Teko-teko-teko-teko. Teko-teko-teko. Aku kira itu apa. Ternyata suara lato-lato yang dimainkan oleh sosok anak kecil atau apa gitu loh. Dan dia adalah hantu lato-lato. Oke. Sampai rame gitu kan. Kalau si yang M ini. Gue lupa dia. Oh iya. M ini anaknya unik juga. Ceplos-ceplos. Sandang, pangan, papan itu adalah tersier ya. Contoh pangan apa? Nasi segala macem. Contoh sandang apa? Baju, celana. Dia apa? Mohon maaf ya. Terserah mau sensor atau enggak. Kancut. Sempak. Tadi gitu. Gue posting kan di Instagram rame. Ya juga sih ada yang komen. Kalau enggak pakai sampah atau kancut, parah banget gitu. Ya juga sih. Ya juga sih. Yang lucu lagi di LKS ada gambar kan orang buang sampah. Apa yang kamu lakukan jika melihat ini. Ini ya. Hukum mati. Buang sampah dong hukum mati tuh. Sampai gue tulis di postingan gue. Ini murid gue kalau jadi hakim atau jaksa. Populasi dunia habis nih. Habis bro. Hukum mati semua. Cek aja Instagram gue. Sampai ada stand up comedian yang komen. Gila aduh murid lu digituin. Kan kalau jam istirahat kita gak boleh makan di luar ya. Makan bakal dulu baru boleh jajan. Si A ini. Kan gue makan cuma pakai apa. Lupa waktu itu cuma. Nasi sama tempe. Eh kalau gak salah gitu. Eh nasi goreng atau apa gitu. Gue lupa. Dia makan mie sama nugget. Mie goreng sama nugget. Anak SD banget kan. Betul. Makan apa pak. Eh makan apa kak gitu kan. Mie cuma gini doang. Kesian amat. Gue digituin. Kamu makan apa. Nih mie nugget sama buah. Oh iya pak. Aku punya tebak-tebakan. Apa. Buah apa. Yang bikin trauma. Apple. Bukan. Jeruk. Bukan. Buah apa. Pisang. Kok pisang. Iya pisang apa. Pisang kapok. Gituin. Gue sempet mikir lagi. Pisang kapok. Jadi unik-unik ya. Murid gue tuh emang bener. Jadi memang gue tuh ngikutin. Jadi saat gue searching di Youtube. Ada seorang apa sih kayak. Kalau orang ngasih motivasi apa namanya. Motivasi. Motivator. Tugas anak SD dari kelas 1. Sampai kelas 3 adalah bermain. Jangan dikasih ulangan. Jangan dikasih PR gitu kan. 4, 5, 6 silahkan. Jadi gue memang gue wali kelas-kelas 3 kan. Yaudah walaupun ada yang komplain pak. Anak saya kok gak dikasih PR. Tiba-tiba senang ada PR. Atau gak ada PR. Senangnya sih ada PR sih. Saat ada PR. Ibu bantuin gak? Anak ibu senang gak? Iya sih pak. Pulang. Istirahat. Haji. PR. Terus ini itu. Segala macem. Kesian gak bu? Sedangkan masa-masa mereka masih masa-masa anak-anak kan. Gue gitu. Masa bermainnya. Akhirnya deal tuh. Pas saat perpisahan. Gue gak jadi wali kelas lagi. Rame lah. Bapak kenapa gak jadi wali kelas lagi? Bapak kenapa gak ini lagi? Sedangkan ada disitu salah satu anak. Termasuk si M ini. Yang tadinya tuh M itu pendiem introvert. Sama gue jadi terbuka. Berani ngomong. Dan jadi anak yang extrovert kalau sekarang. Akhirnya ya bagus juga. Pinter juga sekarang. Setelah itu. Udah nih ya. Balik lagi ke masalah yang. Ini apa nih bang? Buku apa bang? Ini adalah biang masalah si sosok itu datang. Biang masalah? Sosok si kapucong yang pake mukana itu datang. Sosok iblis itu datang. Jadi maksudnya ini dibaca sama anak itu. Lalu praktekin. Dipraktekin. Berarti diisi buku ini. Yes. Ada apa ya? Mantra? Ada mantra dan ada tata caranya. Saya ngajau ditutupin ya. Dan katanya sih di belakangnya bang. Ada banget. Oh iye dong. Aturan pemanggilan. Nah, 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 nah. Dari sini dia. Dipraktekin selama satu tahun lebih, hampir dua tahun. Dari mereka kelas dua, tiga, sampai kelas empat. Bahkan yang nekatnya lagi waktu itu, kelas satu hampir main juga. Gila gak? Sampai anak ajak, sampai ngajak anak kelas satu juga waktu itu. Dan itu lama loh bang, setahun dua tahun itu main gini anak. Ya, makanya kan gue bilang, ketika ada suatu hal yang menurut-menurut kalian itu bercanda, bercanda gitu kan. Bercanda. Bisa jadi, kalau memang tempatnya pas, sugestinya bagus, tertarik. Jadilah itu ya. Nah, tempat pas. Ya, betul. Sugesti anak-anak. Iya. Dipraktekin secara terus-menerus kontinuitas. Kepikiran gak loh? Makanya gue bilang, murid gue unik. Kepikiran unik, unik-unik murid gue asli. Dan itu satu kelas main semua bang? Gak satu kelas sih, jadi ada yang dipaksa untuk ikut gitu loh. Walaupun gak mau. Dalangnya berapa ya orang? Maksudnya pelopor ya? Ada anak kelas empat, dua orang nih emang, bangor gitu kan. Dua orang, pelopornya terus ngajak, ngajak, ngajak. Kalau gak, diancem atau gini atau gini, sampai ada video interogasinya. Video sidang di masjid, karena gangguan itu parah banget. Tiba-tiba benda jatuh tuh, pengarap atau bututi. Tiba-tiba benda jatuh tuh, pengarap atau bututi. Kemana nih benda jatuh tuh, pengarap kembali. Tiba-tiba benda jatuh tuh, pengarap kembali. Si, apa-apa tuh, pengarap ya. Pengarap kembali, ya. Si, pengarap kembali, ya. Di tiap, jangan sendiri, kan. Nah, jadi itu, pengarap kembali menangkapkan, ya. Di seseh, dan di seseh. Kalau ya, kalau mau tahu sih, yang kata-ubah adanya. Itu bukan mainan ya, bukan mainan. Bukan mainan. Kita mau dapur. Ya, jadi kita bisa dapur. Apa sih ya? Nanti kita berdoa. Di tuang, ya. Ya, kita bernapur. Ya, kita bernapur. Bukan mainan. Ya, pokoknya ya. Maksudnya ya. Kan kita nalaman. Bukan mainan. Bukan mainan. Kalau ya, boleh pulang, kalian boleh pulang. Jangan jauh. Jangan jauh. Bukan mainan. Bukan mainan. Kalau ya, boleh pulang. Jangan jauh. Waktu itu saat pagi Kan pagi biasa tuh Anak-anak belum pada datang ya Sebelum saat 2 Sekitar jam 7 kurang lah 7 kurang 15 Gue ngeliat di salah satu kelas Kelas 2 atau kelas 3 gitu Gue lupa Kelas 2 Kelas 2 Kok lampu gelap nih Gue mau buka Ditutup pintunya dari dalam dikunci Tiba-tiba eh karunan Ada apa? Ngapain kalian? Kayak Ngambil kertas Langsung Gantongin Apaan tuh? Enggak apa Bukan apa-apa Orang cuma main tebak-tebakan doang Jangan bohong Tau-tau kayak ada anak-anak yang kayak ketakutan Kayak gini Gitu kan Oke Fine Gue gak mau tau gitu kan Turun Sebentar lagi masalah 2 Oke udah Kejadian kedua Pas jam istirahat Di kelas 4 Gelap lagi kelas Ngapain sih kalian lampu dimati-matiin? Sampai di Kunci juga kelas Enggak apa-ngapain Nah yang si Bangor ini Ada anak perempuan waktu itu Ada perempuannya juga Si Bangor ini Provokatornya Enggak apa orang main-main doang Main gitu kan Gue masih gak curiga Sampai akhirnya berlanjut Disitu tuh efeknya Gue masuk kelas semarah-marah Suka lemes Gitu kan Ingat sosok si Yang di visualintem itu tadi Di visualintem itu Dan ada suatu kejadian Anak ibu kantin kan umurnya masih 4-5 tahunan Yang otomatis masih sensitif lah Cewek Si sosok putih ini Yang nangisin gue Pindah ke kantin Jadi anak ini Gue lupa antara malam Atau subuh gitu ya Cuma dia ngomong Ibu kantinnya cerita Pak Pak kenapa Si ini juga malam-malam Aneh katanya Mama-mama ada tante di atas genteng Tante Pantesan Setelah gue pantau Ini kok jadi sepi banget ya Udah gak ada sosok-sosok lagi Ternyata memang Sosok yang keluar ini Raja dari semuanya Yang keluar dari portal tuh Raja dari semuanya Yang mereka panggil tuh Rajanya gitu loh Sampai gue minta bantuan Ke temen gue yang Jadi dia ini Yang memvisual Yang menggambar Sosok itu adalah Temennya temen gue yang Ngunci mahluk itu Fotonya ada ntar gue kirim Oke Gue foto sama dia tapi ntar di blur ya Orangnya funky Oke Cewek tapi tomboy Dia masih keturunannya Pantai Selatan Yang hijau ya Iya Bahkan ketika gue ketemu dia gini Mau dibalikin gak tuh Apaan Tuh yang di belakang Yang punyanya ibu Apaan Eh itu loh Yang segorogeni Mau dibalikin gak Mumpung orang yang masih disini Jangan ah Tau kan segorogeni Pasti udah denger ceritanya kayak apa Masih ada tapi gak gue pake Karena dia masih keturunannya Dia punya hak dong Iya Mau gue balikin gak gitu Itu mumpung Ibu masih di belakang Katanya gitu Enggak gak usah Jangan Udah Akhirnya gue minta bantuan Ke temen Ya dia kan Istilahnya lebih di atas gue Gitu senior ya Gue nyebutnya Mami gitu kan Tapi di Whatsapp Eh di DM Gue cuma manggil Mams doang Mams Help me please Kenapa bang Lo tau kan yang udah gue post ini di Instagram kayak apa Iya Parah murid lo Kata dia gitu Sampai Saya foto Cekrek 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 Muset Apaan tuh di tangga Kata dia gitu Berarti ada apa Ada sosok Dia juga ngeliat Oke Akhirnya Gila ini mah Jahat banget Kata dia gitu kan Dark bener ini Jadi Dari tubuhnya tuh kayak ngeluarin asap-asap hitam Ini dark banget bang Dari mana itu Gue gak tau gitu kan Gue gak tau pokoknya Please tolong bantuin gue Dateng lah dia Dateng dari Jakarta Selatan Dari Pasar Minggu Sampai sekolahan gue tuh jam Dua Ternyata sebelum kita Sebelum gue ngundang dia nih Sekolahan gue udah Udah antisipasi gitu kan Karena memang udah ada gangguan Udah diantisipasi Setelah kejadian Ketika gue lagi ngajar Ya tadi kan gue bilang ya Membatas sekolahan gue cuma gypsum Gypsum doang Otomatis Anak-anak mau ngapain juga terkengeran Kalau lagi bercanda iseng nih Digit-git temboknya Digit-git tembok Mereka bales-balesan Getok-getok tembok Getokan gitu Gak konsen dong Gitu Gitu Kalau lagi disengin Pukul Pukul lagi Terus aja rubuhin Nah jadi Gue posisi duduk begini Kelas 4 Jadi Kalau gue duduk nih Posisi gue di sebelah kiri Wali kelas-kelas 4 Di sebelah kanan Pisa cuma sama tembok doang Tiba-tiba Kenaeran suara Wah Gitu kan Anak-anak pada jerit-jerit Bu takut Bu takut Bu takut Ada apa nih kelas dulu Tapi gue lagi ngajar Udah Gue konsentrasi Tiba-tiba ada yang Lari ke kelas gue Pak bantuin pak Horror pak Serem Ada apa Dengerlah suara Wali kelasnya ngaji Ngaji apa Gue lupa Oh Al-Baqor Kalau gak salah Ngaji Kenceng gue datang Ada apa bu Tau kan kalau Kita nyebutnya kolase Kolase ya Nempelin biji-bijian Jagung Kacang hijau Jadi waktu itu Gambarnya kupu-kupu Gede Sefolio Otomatis Kalau kita tempelin biji-bijian Jagung Kacang hijau Beras Berat dong Betul Itu kan awalnya Kita tempel Di tembok Jatuh Ditempel Jatuh lagi Ditaruh lah Si kolase ini Di Atas filling kabinet Nanti ada Videonya Oke Di diri ini Di atas filling kabinet Kayak begini Jatuh Padahal AC tuh jauh Berat kan Jatuh Gak lama jatuh Dari atas Dia bergerak gini Disitu heboh Jatuhnya kayak ada yang narik Gitu ya Itu mending jatuh Kalau gue dulu di apartemen yang angker Botol aqua Tau kan Di atas kulkas Mending jatuh Cuma Jadi Botol aqua kan setengah lingkaran gitu Udah setengah Gak jatuh Ngambang gitu aja Enggak Seharusnya kan logikanya ya Enggak Ngambang Kalau ini jatuh Oke Rame lah Pas jatuh Wah Teriak Teriak Dateng si Yang bangor tuh Pak tolong pak Horror horror Ada apa gitu kan Kedengeran wali kelasnya ngaji Ada apa bu Ini anak-anak Aneh-aneh aja Kenapa bu Mereka gini 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 Apa ini ada hubungannya Dengan yang gue pagi dateng Lampu dimatiin Mereka ngumpetin sesuatu gitu kan Kunci pintu Kunci pintu Sosok yang gue liat di tangga gitu kan Ibu inget gak Saya bilang apa kemarin Iya pak Aduh Parah nih gue bilang Parah ini parah Gue minta bantuan sama si mami ini kan Dateng Dia langsung Buset kata dia Dulu rawak ya Iya Sekolah gue dulu rawak Dibeli sama Pihak Pemerintah Dibangun lah Ini Sampai dia ngecek Ngecek-ngecek Pas keluar area lapangan Dia liat ada pohon asem Di depan masjid Pohon asem yang di Pool bis ya Gue mau kesana dulu Masohan sama sesepuh disini Ngeliat apaan lu Itu ada sosok Kayak jawara hitam-hitam Berarti sama deal Yang seperti gue liat Dia begini Iya gak apa-apa katanya Ya gak apa-apa silahkan Dia kelilingin Kelilingin sekolahan gue Sampai Nih gue pernah nih Pas lagi gantungin baju Gue dipanggil Nan gitu kan Gue nengok Lu nengok Gitu lagian Awalnya cuma hai-hai gitu Gitu kan Gue panggil nama Tau-tau Manggil Nan ya orang Kalau masih nengok Nah iya Bener Lu nengok lagian Dari mana dari sini Pas dia liat Waduh Ambulan Dia juga bilang Ada ini nih Genderwo dari situ Ternyata genderwonya Dari Pohon Asem Yang di Pool bis Ketambulan Oke Udah dia ngecek Ke area tangga Dia langsung begini Apaan nih Yang digituin Waduh Tuh kan Gila kata dia Parah ini mah Dicek semua kelas Semua kelas Sampai akhirnya Kelas lo yang mana Nih Dia begini Selama ini lo gak sadar Apaan mam Beneran lo gak sadar Lo sering marah-marah Lo suka lemes Ini bangku gue Ini tembok jipsum Pembatas kelas 4 Portalnya kebuka Hitam lebar Pas disamping bangku gue Makanya gue selalu marah-marah Selalu lemes Portalnya kebuka disitu Si Mami ini ngomong Gede banget tuh loh Udah banyak yang mau keluar Tapi gak bisa gitu Cuma si satu ini Dia doang yang keluar Keluar apa? Sosoknya? Keluar dari portal Sosok-sosok yang lain Sebenernya banyak yang mau keluar Tapi dia yang keluar Yang langsung Yang paling kuatnya gitu loh Semua gak bisa Dia doang yang blek langsung keluar Akhirnya Gatau dia baca apa Disentuh tuh Ini kan portal gede gitu kan Di sisi-sisi ininya Sisi-sisi Sebelah portalnya Dia begini Sambil Baca doa Megang tanah Kayak muter tangan gitu Lu punya garam kasar gak bang? Ada Kebetulan Saat kejadian Si anak kelas sempat ini Ceritakan Yang dia digangguin Suka nangis gitu Sebelum Sebelum Ini ya Sebelum gue ngeliat Sosok hitam itu gitu kan Diseberin garam tuh Garam kasar Biar dibacin doa dulu Istilahnya magerin lah ya Masih ada sisanya Gue kasih kasih mami Di deket meja gue Semua disebarin garam Akhirnya dari meja Sampai sekelas Sampai keluar Kayak dipagerin Kayak tadi gue gitu kan Gue dipagerin sama dia Akhirnya Ini portal gak bisa tutup Tetap ada Gue nanya mam Kenapa gak bisa ditutup Ini udah kelamaan Gitu loh Udah kelamaan Ternyata setelah kita Introgasi Ini mereka Melakukan permainan Jalangkung-jalangkungan Charlie Charlie Mary Mary Bloody Atau apa gitu lah Dari Tahun dua tahun yang lalu Yang dari kelas dua Naik kelas tiga Kelas tiga naik kelas empat Orangnya masih itu Itu aja dong ya Iya Yang salahnya gue Gue bakal buku lu aja ya Jangan pake yang ini Jangan aslinya Yang salahnya gue kan Memang pustakawan ya Memang bidang Bidang gue tuh Selain guru olahraga Juga pustakawan Jadi gue ngelamar disitu Harusnya Kepala pustakawan Karena gue punya Sertifikat pustakawan gitu kan Buku gue di rumah banyak Gue bawa nih Buku tentang Ilmiah Kayak Langit Bumi Nabi-Nabi Sejarah Nabi Gak ada yang mau Malah gini pak Bapak kan Youtuber Hantu-hantu ya Horror ya Bapak punya buku Setan-setan gak Sampai gue Gue susah payah loh Nutupin gue siapa gitu kan Tiba-tiba ada ibu-ibunya Ih bapak 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 punya konten youtube ya Hah 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 Gue gitu Bukan saya ibu cuma mirip Ah bohong nih Tuh Digituin Kasih unjuk tuh Gue langsung diem Bu Kalau nonton Jangan sama anaknya Ya Ya bu jangan ya Tapi anak saya udah tau pak Ya gue bilang Oke 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 Disitu udah Akhirnya gue bawa lah Buku-buku yang Berbau horor Tapi yang Pengarahnya anak-anak Gue bawa beberapa Sama komik-komik juga Gak laku tuh komik Sama buku ilmiah Misteri yang dicari Pokoknya Yang berbau misteri tuh Dicari semua Yang paling laku ya Buku ini Ini nih Ini yang paling laku Yang paling hilang Bahkan Ini gue udah ganti Sampul Lima kali ini Sampulnya udah sobek Ini masih Tadinya kan Kayak gini nih Liat udah lemes kayak gimana Sampai Gue bingung nih Anak-anak ngapain sih Nyari buku ini terus Puncaknya disini Ketika gue tau Ada yang ngomong Di video ada nanti Ada yang ngomong Iya pak Si kakak ini nih Teman sekelas dia Meraktekin Dari buku itu tuh Dimana prakteknya Di belakang Tempat gue dipanggil Tapi katanya gak berhasil Lo bilang gak berhasil Ini portal udah buka tuh Ada yang keluar Lo bilang gak berhasil Dalam hati gue Bocah gitu kan Lo gak tau resikonya Kayak gimana Ada lagi yang ngomong Setelah gue interogasi Anak yang dari kelas 2 Sekarang ada kelas 3 Murid gue Iya pak Dulu waktu saya kelas 2 Juga main Dipaksa sama kakak itu Gitu kan Mainnya pake apa Pake pensil Saat dipanggil Pertama gak gerak Prakteks berikutnya Kan pensil disilang gini nih Gerak pensilnya begini nih Gerak doang Penasaran Masih main lagi Katanya pensilnya mentah Tereak mereka Pas gue tereak Pas dia tereak Kebetulan gue Ada disitu Ada apa Enggak pak Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Sisa pensil yang dibawah diambil Ada apa sih Gak ada apa-apa Aku curiga Ada apaannya Anak-anak Barulah cerita Pak kita main ini Pensilnya hilang Yang atas Yang bawah Yang atas Aduh Yang bawahnya mana Habis Diraut Aduh Gue sampe Aduh Parah ini gimana Gimana ininya Ternyata itu Yang keladinya itu Gitu loh Oke Yang pengen Sih mental Dher Itu Pernah juga sih Ini kita Kesampingan dulu ya Yang tadi gue cerita Sebelum kita take gitu kan Yang ada bahasa Jepang Gue pernah main Jalangkung juga Tapi karena gue Gak bisa bahasa Jepang Kejadiannya ya itu Di Semarang Mau cerita langsung gak apa Buat ntar aja Nanti aja Nanti aja Nanti aja Jadi gue terpaksa main Jalangkung-jalangkungan Karena gue gak bisa bahasa Jepang Jepang Tapi relate Oke Oke berarti Nih bang Apa efek Yang paling gede Ketika Kita nih Main jalangkung Bang Jalangkung Efek yang terbesar Ketika kita gak bisa Ngendaliin dia Buat dia pulang Berarti kita cuma bisa main Manggil dia Dan itu efeknya Yang paling terbesar Gak bisa dia nyuruh dia pulang Sebab kan Itu hak dia Mau pulang atau enggak Dan terus Main jalangkung Itu kan kalau kita liat Di film ya Itu kan pake tempurung Pake apa kayu gitu Berarti bisa Bisa diganti medianya Bisa media yang lain Tapi tergantung tempat Sugesti Sama siapa yang manggil Gitu loh Berarti tadi juga tempatnya gelap Mungkin salah satu Itu juga Udah gitu juga kan Gue perkenalannya juga Udah parah disitu Sugesti mereka juga bagus Dilakuinnya Gak cuma sehari dua hari Bertahun-tahun Bertahun-tahun Tapi Setelah Yang abang citain ini nih Masih ada gak tuh Masih Masih Tapi portal yang itu Udah ketutup atau Cua mengecil Yang tadi Cuma agak sedikit mengecil Cuma sosok ini Udah gak mau masuk lagi Jadi dikunci sama si Mami Dia tetep Stand by disitu Disitu dong Makanya sampai sekarang pun Tadi gue mau berangkat kesini Gue selalu gini Ngapain sih lu Oke 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 bang Sebelum Ada sosok yang tadi Si Mami itu ya Ngegambarin Apa sosok yang terkuat disitu bang Jadi ya Oh Ada ini Ada Kunti Merah Kunti Merah Kalau yang gue denger Dan gue baca Yang paling galak Iya Jadi disitu ada merah Ada putih Kalau yang putih di atas Lantai atas Yang merah di bawah Oke oke Gue jadi penasaran juga sih Kapan-kapan gue baca ini udah bang Boleh gak sih bang Baca ini bang Boleh tapi balikin ya Mau lo praktekin Enggak Gue pengen tau doang Disini udah ada yang banyak ketinggalan lu Iya kan sempet ada Itu tuh bang Masih tuh si yang Punya Energinya ketinggalan Energinya yang ketinggalan Tapi Bentrok sama Sama yang gue bawa juga Kan tadi sempet ada Karena sama-sama Satu spesies Oh spesies Mungkin tadi udah di Tadi sembungin Sempet bocor dikit juga kan Si itu ya Berkaki empat gitu ya Oke Dan kemudian nih bang Kita lupain dulu yang disini deh Nanti teman-teman semua nih Pada Pengen ceritain disini Gue juga gak tau ada apa nih Oke Nah bang Tadi juga udah disenggung Sekolah itu dulunya adalah Rawak Nah Terus ada Kayaknya sosok jawara Ada yang namanya Kuntiranak putih Kuntiranak merah Sampai akhirnya Ada yang manggil Nama Bang Runan Berarti yang manggil Nama Bang Runan tuh Si Gendo kah? Iya Yang di Poolbis Poolbis itu Dan Ada Ketika Bang Runan disitu Atau mungkin malam-malam Siang-siang sore-sore Mungkin ke Poolbis itu Ngelet ambulan Ada hawa Hawa gak enak sih bang Di ambulan itu Mual Lebih ke Mual Nek Dan kalo Gue praktek olahraga kan Lewatin Jadi ambulan itu Ditaruh di pinggir jalan Pinggir jalan di Apa sih Kayak Pager yang besi-besi gitu Ya otomatis keliatan Kalo gue lewat situ ya Isi lewat gitu kan Bahkan anak-anak Hih Awas lu Ada yang nongol Ada yang nongol gitu Oh berarti Indikator tuh Lebih ke Mualan ya Kalo Bang Runan Kalo di situasi yang Apa namanya Kalo bentrok Bentrok gitu ya Tapi kalo bener-bener udah Seimbang gini Keliatan Cuma gue selalu Sebenernya sih udah Ini udah kebuka banget Cuma sekarang gue membatasi Bahkan banyak yang DM Bang Lo kok gak explore lagi Cuma storytelling doang Iya Capek bro Bahkan yang tadi gue cerita di bawah Sampai ada yang mati suri Iya oke Sekian kali itu Dia Gila lo bawa apaan aja Banyak banget Sampai gitu Nah Kan berarti kan bawa apaan aja tuh Bang Sampai banyak Jadi ketika abang ke suatu tempat Terus tempat itu Ada dalam tanda kutip Apakah semua Sosok itu Akan ngikut ke Bang Runan Atau mungkin Bang Runan bisa memfilter Ada sebagian yang gue filter Ada sebagian yang memang dia Lebih kuat dari Yang jaga gitu Yang ngikut Cuma Gue selalu bilang Ikut-ikut Cuma jangan ganggu Macem-macem Habis sama yang Jepang Yang Oke oke Sampai kita cerita di luar Bisa gue bawa deh bonekanya Kalau memang diundang lagi Oke oke Itu-itu gue penasaran sih Denang yang Atau mau gue foto dulu Setelah pulang Boleh Itu gue penasaran Sampai disaranin Kalau kan memang Si boneka ini tadinya Telanjang plok gitu ya Gak dikasih kaca Gue bikin dari tempat sepatu Gue kasih Apa sih Kayak plastik Bening kayak gini Jadi ya Kayak figura gitu kan Menghadap ke Kalau gue tidur Temen gue bilang Lo kalau tidur suka gelisah gak Iya Suka kayak Kebangun tengah malem Iya Tutupin tuh boneka Begituin Tapi gue cuara aja Waktu gue tutupin Pernah sekali-kali Kayak ada angin begini Oh Oke oke Wah ini Gokil juga sih Ceritanya Bang Run Ketika saat itu Bukan ketika saat itu Ya sekarang juga masih Ngajar ya Bang Masih Masih ngajar yang mana Yang tadi gue dapetin juga Menurutnya unik-unik Unik-unik dalam artinya Tadi bisa merangkai Bikin hantu lato-lato Dan lain sebagainya Bikin tebak-tepak Dan lain sebagainya Terus juga ada Di satu sisi uniknya Unik dalam artinya Hal begini nih Bang Mencontohkan Atau mempraktekan ya Mainan-mainan Yang mungkin Entah itu Kayak kan ada Jelangkung Ada apa namanya Charlie Iya Charlie-Charlie Betul Kayak gitu kan Dan ternyata tuh Efeknya tuh Besar Bang Walaupun memang cuma isen Tapi efeknya besar Kalau memang sugestinya bagus Tempatnya pas Udah Jadilah itu Kontinuitas udah Oh karena kan sering di Apa Lakuin 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 Mungkin Mungkin gak Bang Portal Gabe itu gede Karena si Gede Iya karena si itu tuh Sering ngelakuin gitu Iya Jadi waktu si Mami bilang Ini gede banget loh Jadi Apa ya Kayak seukuran diameter tuh Besar gitu loh Hampir Ini kan segini gedenya ya Hampir setengahnya ini Uy Dua meter Jadi pas ditutup sama si Mami Udah agak ngecil 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 Sekarang mengecil Cuma Gak bisa Pure ilang Sebab dia gak masuk Berarti Si portal itu akan ditutup Kalau si dia itu pulang Masuk Masuk ya Dia gak mau Tapi Bang Sosok mana yang Lebih kejahil nih Bang Yang jahil Iya Yang kuntilanak Tapi Alhamdulillah Setelah dia kekunci Yang lain gak ada lagi Tapi Pada keluar Dia satu yang kuat Tapi yang Yang hitam ini Lebih kejahil atau gimana nih Jahil sih enggak Cuma Kuat energinya Kalau kita lagi gak Konsen-konsen amat Kayak lemah Segala macem gitu loh Seperti yang gue alamin Kayak ngantuk Capek gitu Nyerap energi kita Oke Dan itu si sosok yang hitam itu Lebih ke Ke arah fisik ke Bang Runan nih Berarti ya Ke gue Juga ke anak-anak sebenernya Ke anak-anak Lebih ke impact Ke impact ke anak-anak apa itu Bang Ke impact ke anak-anak Sebelum dikunci ya Ya itu jahil Jatuhin beda-beda Semua yang ada Berarti Apa mungkin yang Kolase itu Gara-gara ulasi Ulasi dia Iya Yang hitam itu ya Harusnya Ini buku disuruh dibakar Sama si Mami Tapi gue bilang Janganlah Mam Buat dokumentasi Buat bukti Yaudah Kolase-nya aja dibakar Gue bakar Buatnya yang kolase yang jatuh itu dibakar Bakar Jadi gini Awalnya Pas saat kolase itu jatuh Si ibu Wali kelasnya Sempet ngaji Setelah ngaji Kolase-nya ditibarin Al-Quran Sebab kan Gue manggil si Maminya Beberapa hari kemudian kan Otomatis ya Itu kolase masih di sekolahan dong Oke Tinggal Ditibarin Al-Quran Oke oke Pertanyaan terakhir Bang Terakhir Abang ngegepin Dua Orang ini Main jahe langkung Itu kapan Terakhir itu Sebelum sidang Sebelum kita sidang di masjid Di masjid itu Terakhir itu Terakhir Satu minggu Sebelum sidang November Berarti ketika sidang Dia udah gak mainin itu lagi Masih Setelah ada kejadian kayak gini Gue ceritain segala macem Seminggu Seminggu atau berapa hari kemudian Dirakuin lagi Akhirnya Kita hukum semua Kamu nih Udah ada yang keluar Masih terus Iya bu penasaran Pengen liat Eh Gue gede banget Oh motivasi dia main kayak gitu Pengen liat Oh kejawab nih gue Kejawab Pasti kan ada sesuatu bang Ada tujuan ya Main sesuatu gitu Sampai ada yang ngomong gini si Bangor Curang Karunan dong yang bisa ngeliat Kita juga pengen ngeliat Lo kalau udah ngeliat Mau ngapain Gue aja capek Gitu kan Sebelum tutup Gue ada pesan moral juga nih Ada satu kejadian Ada follower gue Gue paling benci Kalau di DM bang Liatin foto saya dong Bang bantu saya dong Lo kira energi gue Energi punya BUMN Kenapa bang Ada satu kejadian Anak muda Sama kayak gini nih usil Dia baru belajar ilmu Tiba-tiba Dia DM Bang Rumah gue digangguin Genderowo Bukan dia doang yang ngeliat Sekambung yang ngeliat Itu Genderowo Ngelilingin rumahnya Setiap habis maghrib Sampai gue giniin Apa yang kamu ambil dari dia Cuma gitu bang Balasnya emoticon senyum Ha gitu kan Bang boleh minta WA gak Nggak Disini aja Gue gituin DM aja Sampai gue tegasin lagi Apa yang kamu ambil dari dia Bukan saya sih bang Kita Kita Dia sama temen-temen Ternyata Baru belajar ilmu Ilmu penarikan-penarikan Ngambil pusat Ngambil Mustika Si Genderowo ini Si Genderowo ini Kalau gak ada mustika itu Dia ya ibaratnya Lo anak kecil Di komunitas kita Yang tanya pemimpin Jadi cuma Eh gitu loh Sampai gue giniin Buat apa Dengar Ada burung gak disini Gak ada Dengar Kamera Kamera kerekam gak Kalau gue tadi sayup denger Dan tentu disini gak ada burung Gak ada yang Kalau anjing banyak Kayak apa suaranya tadi Sayup sih sayup Ketiba nama Bang Ruan Mas ngomong Ya kan Ya Resikonya gini nih Kalau gue cerita Pasti yang dateng deket Pada dateng semua Pesan moral aja bang Jadi pesan moral lagi ya Jangan melakukan hal-hal Yang tidak kalian Bisa gitu loh Contohnya kayak Anak muda ini Setelah dia ngambil mustikanya Gak bisa gitu loh Buat apaan gue bilang Gak buat apa-apa bang Cuma buat ini doang Ngebuktiin aja Buat sombong-sombongan gitu loh Akhirnya dia digangguin Sama genderwo ini Apa sih ke gue Gue suruh balikin Apa hak gue Bantuin dong Bang Biar genderwo ini gak ganggu lagi Gue bilang syukurin Sampai gue Gue tanya gini Kamu ngambilnya di pohon pisang ya Kok Bang tau Pinggir sawah Iya Bang Ada pohon bambu Iya Musikanya sekarang mana Dia ambil sama temen saya Musikanya dipindah ke temennya Genderwo Genderwonya pindah ke rumah temennya Akhirnya gue giniin Musika itu Sampai gue Gue tanya Warnanya biru kan Iya Musika itu Kamu taruh di kelapa hijau Masukin ke dalam kelapa hijau Taruh di tempat semulanya Gue gituin kan Bener dilakuin Bang terima kasih ya Udah gak diganggu Gue bilang Maaf kalau gue kasar Iya Gue gedegnya gitu Bukannya mohon-mohon maaf Bagi kalian yang DM Bang Tolong-tolong segala macem Mukanya gue gak mau Capek Sampai-sampai Ini terakhir ada Bang Liatin dong Dia orangnya gimana Lo ngirim foto aja Gue udah kebaca Gitu loh Jadi jangan melakukan hal-hal Yang gak kalian bisa Dan gak bisa kalian kontrol Contohnya kayak Murid gue main jelangkung Narik-narik pusaka segala macem Tapi gak ada manfaatnya No jangan Dan jangan penasaran Dengan apa yang kalian gak mampu Sampai ada yang bilang Ah lo sombong Lo gimmick bodo amat Terserah gitu ya Yang jelas Lo bisa rasin lah Shooting sama gue Kayak gimana Ntar juga gue bersihin deh Bersihin banget Oke Mungkin karena mau maghrib Gue tetep dulu Oh serius mau maghrib Iya 17.44 Oke mungkin gue tetep dulu Ada teman-teman semua Dan ingat teman-teman semua Cerita dari Bang Dan ini bukan Tenggung-tenggung Teman-tenggung Ketika menjalani kehidupan Ataupun yang lainnya Tapi ambillah Sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gap itu muncul ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berikutnya Terima kasih banyak Sip Thank you Bukus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton